Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan aku, aku berani menambahkan harga kadal itu menjadi 40 dinar. Oh, tidak. Kalau begitu caranya, aku harus segera pergi ke padang pasir dan berburu kadal sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan tidak lama lagi, aku akan menjadi orang kaya. Kadal besar terjual dengan harga 50 dinar. 50 dinar? Aku harus segera bergegas. Sekarang, siapa yang berani menambahkan harga kijang ini? Saya berani menawar 110 dinar. Saya berani menambahnya. Apa-apaan kau ini kijang? Apa kedua matamu sudah buta? Apa kau tidak melihat diriku? Kau hampir saja membunuhku. Aku mohon, maafkan aku kadal. Aku terburu-buru tadi. Terburu-buru? Apa kau diburu oleh serigala yang lapar? Atau pemburu yang kejam? Aku telah jatuh ke tangan seorang pemburu. Pemburu yang mana? Aku tidak melihat ada maluk yang lain, kecuali aku dan kau saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku harus mencari kedua anakku. Oh, maksudmu kedua anak kijang yang mungil itu ya? Ah, jadi kamu melihatnya di mana mereka? Aku telah meninggalkan mereka di sekitar sini. Tapi sekarang aku... Aku tidak akan memberitahu di mana mereka, kecuali kau ceritakan apa yang terjadi. Ceritanya sangat panjang, kadal. Ya sudah, kalau begitu mulailah kau bercerita. Hari ini aku meninggalkan anakku untuk mencari makan. Tiba-tiba aku tercerat jebakan seorang pemburu. Aku diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kemudian si pemburu duduk untuk beristirahat hingga tertidur. Tidak lama kemudian aku mendengar percakapan dua ekor burung kecil. Itu dia Mustafa SAW. Sedang berjalan untuk satu urusan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dengarkan suara siapakah itu? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Perhatikan. Rasulullah SAW tengah menoleh karena datangnya teriakan itu. Ya Rasulullah. Aku telah ditangkap oleh pemburu ini. Dan dia mengikatku dengan ikatan yang membuatku tidak bisa bergerak dan bangkit. Kasian sekali kejang itu. Ya Rasulullah. Aku terpaksa harus meninggalkan kedua anakku yang masih kecil. Keduanya masih membutuhkan air susuhku, Ya Rasulullah. Dan keduanya sedang kehausan. Anda adalah Nabi pembawa rahmat. Apa Anda akan melepaskanku? Supaya aku bisa pergi ke gunung itu. Untuk menyusui kedua bayiku. Dan menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah itu aku akan kembali ke sini dan Anda bisa kembali menikahku seperti sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda. Kau akan melakukannya. Maksudnya, kamu pasti kembali untuk diikat lagi. Iya. Pasti aku akan kembali lagi, Ya Rasulullah. Cerita yang indah. Sekarang cepat beritahu di mana kedua anakku. Mereka di sana. Sedang bersembunyi di balik batu. Rasulullah. Betapa aku ingin bertemu denganmu, salallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. selamat menikmati. Terima kasih. Allahu'l'afi'im. Kemana larinya Kijang itu? Apakah dia mampu meloloskan diri? Nah, akhirnya, akhirnya dapat juga kau ku tangkap, hai kadal celaka. Apa kau merasa takut? Jangan takut, aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menjualmu ke pasar dengan harga 50 dinar. Lalu untuk apa aku buang-buang waktu pergi ke pasar? Akanku jual kau kepada sanak familiku, lalu aku kembali lagi ke sini secepatnya dan berburu kadal lain. Berburu kadal lain. Jangan tinggalkan kami, ibu. Siapa nanti yang memberi kami makan? Siapa yang membimbing kami? Andai saja ibu bisa anakku. Ibu bisa, kita harus selalu bersama. Ibu selalu menyiapkan makanan yang kami butuhkan. Kami masih sangat butuh bimbingan ibu. Ibu harus kembali. Ibu sudah berjanji kepada Rasulullah SAW. Wa salam. Ibu berjanji akan berbisa dengan kami. Ibu berjanji untuk kembali ke tangan pemburu itu. Ibu dengan suka rela kembali menjadi tawanan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Janji harus ditepati, nak. Ibu akan merindukan kalian, nadakan aku. Siapa yang berada di dalam kemah ini? Muhammad dan pengikutnya. Muhammad yang mana? Yang disebut-sebut sebagai Nabi. Nabi? Sungguh indah kalimat yang anda ucapkan, dan alangkah indahnya memandang diri anda. Benar. Demi ayah dan ibuku, Ya Rasulullah. Apa yang diinginkan orang Badu kurang ajar ini? Sungguh manusia yang tidak tahu sopan santu. Demi lata dan puza. Di antara yang bisa berbicara, andalah yang paling aku musuhi dan paling aku benci. Dasar mahluk bodoh. Tunggu dulu. Umar bin Khotab ingin mengatakan sesuatu. Umar bin Khotab berkata kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, biarkan aku bangkit untuk membunuhnya. Semoga anda selamat, Ya Umar. Bersabda Rasulullah SAW. Wahai Umar. Taukah anda bahwa seseorang yang sangat sabar, hampir saja menjadi seorang Nabi? Anda benar sekali, Ya Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah SAW. Gerangan apa yang membuat anda berkata demikian? Perkataan anda tidak benar, dan anda sama sekali tidak menghargai di majlisku. Berani sekali kau menasihati aku. Orang ini seperti setan yang terkutuk. Berani sekali dia berkata kepada Rasulullah SAW seperti ini. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan beriman kepada anda, kecuali kalau kadal ini menyatakan imannya kepada anda. Berani sekali kau. Kau telah memperolok Rasulullah SAW. Perhatikanlah oleh kalian kadal itu. Kadal itu menjadi tenang memandang Rasul dengan hormat dan takjib. Ya Allah. Seolah-olah dia berakal mendengar. Dia memahami apa yang dia dengar. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Kadal. Labaika Ya Rasulullah, wahai yang mahluk terbaik. Kadalnya berbicara, dan menjawab Mustafa SAW. Maha suci Allah. Rasulullah SAW bersabda, Siapakah yang kamu sembah, wahai Kadal? Dia yang singgah sananya berada di langit, yang kerajaannya berada di bumi, yang rahmatnya memenuhi surga, yang siksanya berada di neraka. Rasulullah SAW bersabda, Siapakah diriku, wahai Kadal? Utusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi, beruntunglah mereka yang membenarkan anda, dan celakalah mereka yang mendustakan anda. Demi Allah, ketika aku datang ke sini, tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini selain anda. Namun saat ini, anda lebih aku cintai, dari kedua orangtuaku, lebih dari diriku. sungguh aku mencintai anda, aku mencintai anda, mencintai anda, dengan sepenuh jiwaku yang paling dalam. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan anda, ya Muhammad, adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anda hidayah. Sesungguhnya agama ini berada di atas, dan tidak ada yang lain berada di atasnya. Dan tidak ada perbuatan yang diterima bila tidak ada sholat. Dan sholat tidak diterima tanpa Al-Quran. Kalau begitu, ajarkan kepadaku, ya Rasulullah. Dan Rasul SAW tidak beranjak dari tempatnya, sehingga mengajarkannya tata cara sholat dan membacakan kepadanya. A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allah A'ad. Allah Assamad. Lam yalid, wa lam yulad. Wa lam yakin lahu kufwa a'ad. Sadaq Allah Al-Azim. Kijangku! Tunggu! Salam sejahtera bagi anda, ya Rasulullah. Rasulullah? Telah aku selesaikan urusanku, sekarang aku kembali kesini untuk menyerahkan diriku. Setelah aku susui kedua bayiku, ikatlah kembali diriku, dan biarkan diriku terikat seperti yang sudah kujanjikan. Aku rela dengan apa-apa yang Allah takdirkan untukku. Sungguh kejam apa yang telah aku perbuat. Benar-benar bodoh. Tegakkah diriku memisahkan ibu dari bayinya? Seharusnya aku merasa berdosa. Anda telah berlaku baik kepada aku, dan berbuat baik kepada bayiku. Terima kasih, wahya Rasul yang penyayah. Demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Jangan takut, tenanglah. Tidak apa-apa. Jika saja engkau mengendakinya, ya Rasulullah, maka akan ku hadiahkan kepada anda. Ambillah dia, ya Rasulullah. Dia ini milikmu. Ambillah. Lakukan kepadanya sesuka anda, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW itu melepaskan Sang Kijang, agar dapat kembali berkumpul dengan anaknya. Wahai keluarga ku. Wahai Bani Salim. Selamat datang. Mari kita berangkat untuk membuat perhitungan atas nama Tuhan kita dengan Muhammad, orang yang sudah menghina agama kita. Tuntaskan dendam. Tahan. Kalian mau pergi ke mana? Kami hendak mendatangi Muhammad untuk membunuhnya. Wahai kaumku. Wahai keluarga ku dan sanak familiku. Sabarlah. Maukah kalian mendengarkan aku? Mendengarkanmu? Jangan sekarang. Karena sekarang kami sedang terburu-buru. Kalian harus mendengarkan aku dulu. Pernahkah aku berdusta pada kalian? Tidak pernah. Kalau begitu, akan aku ceritakan kejadian yang aku alami dengan Muhammad dan Syekor Qadal. Ibu. 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 Kami menunggu Ibu. Menunggu Ibu. Dia adalah Nabi Allah. Nabi Pembawa Rahmat. Aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sebuah kejadian yang menakjubkan. Hampir saja kita melakukan kesalahan besar. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah